Publik Belarus pernah menjadi anggota terbatas Uni Soviet bersama dengan Slavia, Ukraina, dan Rusia. Bahkan sebelum itu, Belarus tidak pernah benar-benar merdeka setelah melepaskan diri dari persemakmuran Polandia-Lituania. Penguasaan Kaisar Rusia saat itu bergantung pada negara-negara di sekelilingnya, sehingga tidak dapat terbayang dengan jelas bagaimana Belarusia bisa memerdekakan dirinya. Sejarah Belarusia pada zaman batu terdapat tiga kelompok besar yang mendiami wilayah Belarusia dengan sebutan Jeneiper, Divina, dan Pripyat. Saat itu, keberagaman sudah tercipta di Belarusia. Beberapa abad selanjutnya, Belarusia dihuni oleh bangsa Baltik, kemudian bangsa Baltik diusir oleh suku Slavia. Kemudian beberapa tahun selanjutnya, berdiri kerajaan-kerajaan Belanda di Belarusia. Pada tahun 895 Masehi, suatu wilayah ditemukan bernama Polots. Polots terletak di antara Novgorod di utara dan Kiev di selatan. Terdapat kemungkinan bahwa Polots ini dimiliki oleh Duke of Novgorod. Polots sangat diuntungkan karena memiliki jalur perdagangan antara Baltik dan Laut Hitam. Kadipatan Polots mengembangkan sistem politiknya sendiri yang dipimpin oleh Rock Polots. Ia datang dari seberang laut kemudian menjadi pemimpin Polots yang mampu memandatkan sistem politik dan administrasi Polots. Ia juga melakukan ekspansi wilayah yang agresif untuk memperluas wilayah kekuasaan. Ekspansi tersebut menimbulkan perselisihan dengan wilayah-wilayah di sekitar Polots. Namun hal itu tidak menjadi halangan untuk Polots. Pada abad 11, dibangun Sanofsopia Cathedral, gereja ortodoks Eropa Timur di Polots. Kehidupan di Polots berjalan seperti biasanya hingga timbul retakan sepeninggalan Bria Cislov. Kerajaan Polots lalu dimimpin oleh Veslov. Ia memimpin selama 57 tahun dan kemudian meninggal pada tahun 1101. Sepeninggal rajanya, Polots mengalami benturan perpecahan yang akhirnya membagi wilayah menjadi beberapa bagian. Polots semakin terpecah ketika dianeksaksi oleh Kadipatan Agung Lituania pada tahun 1307. Kadipatan Agung Lituania kemudian menjadi negara bagian terbesar di Eropa selama puncaknya pada abad ke-15. Meskipun campuran milayah itu menambung berbagai etnis bahasa dan budaya, pada 1 Juli 1569, penyatuan milayah ditandatangani oleh Kadipatan Agung dan Kerajaan Polandia, menciptakan monarki elektif bersatu yang dikenal sebagai Persemakmuran Lituania-Polandia. Persatuan ini bertahan sebagai kekuatan independen sampai tahun 1795, dan mampu bertahan sendiri ketika dibawa ke dalam beberapa perang, tetapi akhirnya dibongkar dan dibagi antara monarki Habsburg Austria, Kerajaan Prusia, dan Kekaisaran Rusia pada tahun 1795. Gerakan nasionalis baru oleh Belarus dan orang-orang yang mendukung negara untuk merdeka mulai tumbuh dari sekelompok mahasiswa pada awal abad ke-18, tetapi kampanye mereka ditunda selama Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Rusia yang menempati Belarusia sangat kuat dan mendominasi. Belarusia menjadi saksi bisu pertumbuhan darah antara Rusia dan Jerman. Namun di tengah peperangan tersebut, nasionalisme warga Belarusia tidak budar. Mendekati akhir dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1917 terbukti, menjadi dorongan menguntungkan bagi kemajuan aktivis Belarusia. Pertengahan jalan dalam memerdekakan Belarusia, rencana aktivis harus diubah karena adanya perjanjian Braselitov sebagai perjanjian perdamaian yang ditantatangani pada 3 Maret 1918 antara pemerintahan baru Bolshevik, Rusia-Soviet, dan Jerman yang mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia ke-Satu. Jerman juga mengharuskan pergi dari tanah Belarusia karena adanya perjanjian Versailles, bukan kemerdekaan yang langsung didapatkan Belarusia setelah lepas dari Kekaisaran Jerman. Dengan cepat, kelompok komunis membentuk Belarusian Republik Sosialis Soviet atau Belarus SSR pada 1 Januari 1919. Belarus SSR dibentuk dengan tujuan pemilihan pemimpin antara Rusia dan Polandia yang berperang saat 1919 hingga 1920. Pada tersebut selesai karena adanya perjanjian Riga yang ditantatangani oleh Polandia dan Rusia. Belarus SSR merupakan salah satu dari empat republik yang membentuk Uni Soviet Setelah invasi Jerman ke Polandia tahun 1939 dan penandatanganan fakta non-agresi antara Rusia dan Jerman, Uni Soviet mengikuti dan menyerang Polandia dan akhirnya menebut wilayah Polandia pada tahun 1941. Peristiwa tersebut membawa komplikasi baru meskipun ketika Jerman menginvasi Uni Soviet dan sekali lagi menutuki Belarus. Setelah berakhirnya perang, provinsi Polandia dianeksasi oleh Uni Soviet dan ini merupakan deportasi masal dari daerah. Ketika perserikatan bangsa-bangsa dibentuk pada tahun 1945, SSR Belarusia menerima kursi di majelis umum meskipun negara itu masih belum sepenuhnya merdeka. Polaris tidak dapat mengamankan kemerdekaannya yang sebenarnya dari Uni Soviet hingga tahun 1991 karena keseluruhan serikat mulai terpecah meskipun Polaris akhirnya memboroleh status independen. Sebuah perjanjian baru ditantatangani pada tahun 1999 oleh Belarusia dan Rusia yang dikenal sebagai perjanjian negara bersatu yang akan mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional yang terpisah untuk kedua negara. Tetapi memungkinkan warga negara dari keduanya untuk berbagian dan bekerja secara bebas di dalam negara mitra. Meskipun banyak janji dibuat sebagai bagian dari serikat ini, eksekusi dari kedua belah pihak gagal setelah penandatanganan hubungan bahkan dalam serikat telah menunjukkan kontradiksi. Presiden Belarus mengisyaratkan kekhawatiran tekanan Rusia memaksa reunifikasi lengkap masih sebagai pembicaraan antara Presiden Lukashenko dan Putin. Melanjutkan protes anti-pemerintah telah pecah yang berpotensi menyebabkan lebih struktur militer dan politik terpadu yang Lukashenko telah tolak untuk beberapa waktu. Presiden Belarusia membutuhkan dukungan Rusia pada awalnya ketika Lukashenko mengulurkan tangan kepada Putin untuk mendapatkan dukungan ketika protes terhadapnya meletus. Rusia ragu-ragu untuk mendukung Belarusia sebagai lawannya, namun Rusia akhirnya memutuskan memberikan dukungannya di belakang pemimpin yang bermasalah itu dan tampaknya integrasi kembali menjadi titik fokus pembicaraan antara dua Presiden.